Hai teritu adalah kulkas yang termudah ya maksudnya kita mudah untuk memperbaikinya ya banyakan di sana ada yang bingung ya Oh apa namanya susah kalau kulkas inverter susah kalau gue serap sebenarnya kalau teman-teman bisa memahami makna dari aksesoris yang ada di dalam kulkas LG inverter ataupun Samsung inverter itu lebih mudah kita dalam mengerjakannya perlu dibahami dulu untuk kulkas LG inverter di kulkasnya ya ini layar depan kulkasnya seperti ini ya nih pintu satu pintu dua ya temen-temen ya ini pintu atas ini pintu bawah ya di belakangnya teman-teman ya di belakang kulkas tersebut Hai ini depannya nih bayar di bagian depan Hai nih kita ngelihat di bagian belakangnya di belakang kulkas tersebut nanti teman-teman akan ketemu modul Oke di belakang kulkas tersebut sebut nanti teman-teman akan ketemu modul Oke akan ketemu modul di sini nih Hai ini yang disebut dengan modul PSU ya power supply nya nih Hai ada di sini juga teman-teman bisa eh memperhatikan untuk ada modul inverternya di sini ya nanti di sini sekarang teman-teman saya akan memberikan informasi atau ilmunya bagaimana caranya mendeteksi kalau misalnya kulkas Anda kulkas Anda nggak dingin kulkas Anda kurang dingin kulkas Anda kipasnya nggak hidup dan sebagainya Anda berpatokannya sama lead di sini teman-teman ya di sini ada dua lead teman-teman Hai ini di sini ada dua lead ya lead 1 dan lead 2 ya lead 1 dan lead 2 kulkas LG inverter ini ini bagian depannya ini bagian belakang di bagian belakang ini ada modul teman-teman ya di sini ada modulnya nih itu adalah modulnya ya Hai itu adalah modulnya Oke nah teman-teman kalau misalnya ketemu kulkas nggak dingin atau mati total atau apapun itu teman-teman bisa baca dari leadnya ya misalnya kulkas Anda problem ya kulkas Anda problem kategorinya LG inverter ya yang saya akan bahas kulkas masalah pada kulkas LG inverter nah di modul ini teman-teman bisa baca Oke di modul ini teman-teman bisa baca ada dua buah lead di sini nih lead pertama dan ini adalah lead kedua lead pertama kedua Oke saya akan bahas satu persatu masalahnya dimana aja oke di sini sudah saya siapkan Oke kalau misalnya lead pertama Oke kalau misalnya lead pertama ya kulkas Samsung inverter ya kulkas LG inverter ya kalau misalnya lead pertama Oke kalau misalnya lead pertama berkedip satu kali Oke berkedip satu kali itu menanjakan bahwa kompresor Anda error ya kompresor Anda sudah rusak temen-temen ya kompresor Anda rusak atau error yang harus dilakukan adalah proses pengecekan terhadap uvw-nya ya uvw-nya dicek uvw harus anda cek uv ketemu uber apa u ketemu V berapa u ketemu W berapa dan V ketemu W berapa hasilnya bersama kemungkinan besar hasilnya tidak akan sama itu yang menandakan bahwa kompresor kompresor Anda sudah KO ya error kompresor ya seperti itu temen-temen kalau misalnya ketemu dengan kasus kulkas LG inverter kedipannya satu kali ya kedipan satu kali lalu bagaimana kalau misalnya kedipannya dua kali kalau kedipannya dua kali itu menandakan bukan kompresornya namun modul inverternya yang error Oke kalau dua kali berarti menandakan bahwa modul inverter Anda yang error jadi Anda ganti dengan modul inverter yang baru masalahnya selesai Oke seperti itu temen-temen ya kalau misalnya kedipannya dua kali dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngebagiin live ini buat teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya Oke silakan bertanya dan terima kasih sudah membagikan agar semakin banyak lagi ya silakan bantu bagikan agar semakin banyak lagi orang-orang di luar sana yang bisa terbantu dengan adanya pembagian ilmu ini ya saya akan coba bagi ilmu saya secara gratis buat teman-teman cuma satu aja teman-teman tolong dibagikan Oke agar semakin banyak lagi orang yang bisa saya bantu ya semakin banyak lagi orang-orang yang ingin belajar bisa terbantu dengan adanya live ini kalau kedipnya dua kali Anda ganti modul inverternya Oke jadi kalau ketipnya dua kali Anda ganti adalah modul inverternya temen-temen ya Anda cek modul inverternya Oke Anda ganti modul inverternya selesai masalahnya temen-temen ya kalau dua kali itu Anda jangan berpatokan sama kompresor kompresornya enggak error itu ya masalahnya hanya di modul inverternya Oke selanjutnya kalau misalnya kedipnya enam kali kalau misalnya kedipnya enam kali itu menandakan bahwa resistor atau elko atau modul inverter ada yang short yang men jadi setrum untuk kekompresornya itu over ya setrum untuk kekompresornya itu over mengakibatkan error atau kedipan pada lead satu ini karena ada dua lead ya temen-temen ya mengakibatkan lead satu kedipnya sebanyak enam kali Oke enam kali ya enam kali berarti Anda harus fokusnya ke resistor dan elko di modul inverter ya di di bagian modulnya ya Anda cek elko yang supply ke kompresor elko kemudian resistor ya Anda fokus ke situ karena bisa dipastikan resistor nilainya sudah melar akibatnya tegangan yang ke kompresor dia akan tinggi Oke itu untuk kedipannya enam kali kemudian kalau misalnya kedipannya tujuh kali yang harus Anda lakukan pengecekan pengecekan adalah terhadap IC IPM ya ICP itu apa ICP itu ada IC yang buat suplai menuju ke kompresor Anda ini ICP ini Anda nggak perlu ganti modul inverternya satu blok ya Anda nggak perlu ganti modul inverternya satu blok cukup Anda ganti ICPnya aja kalau misalnya lead satu berkedip tujuh kali oke di satu berkedip tujuh kali kemudian kalau lead satu berkedip sebanyak delapan kali itu ada koneksi yang tidak baik antara eh mikom utama dengan mikom miteter ya jadi ada 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 koneksi yang tidak baik antara jalur utama dengan jalur inverter ya itu untuk kedipannya yang delapan kali selanjutnya kita ketemu dengan list sebelahnya yaitu lead dua oke kalau lid dua ini berkedip tiga kali teman-teman yang harus Anda lakukan adalah proses penggantian terhadap sensor refrigerator atau sensor ruangan oke kalau misalnya kulkas inverter Anda ya kulkas LG inverter Anda berkedip tiga kali di lead kedua itu harus Anda ada ganti adalah sensor refrigerator oke sensi refrigator Anda ganti kemudian kalau kedipnya sekali pada lead dua ya kulkas LG inverter kedipnya dua satu kali pada lead yang kedua itu menandakan bahwa sensor evap Anda sudah rusak ya ada ganti sensor evapnya masalahnya selesai ya masalahnya selesai selanjutnya kalau kedipnya lima kali ya saya lead dua ya lead dua kedipnya lima kali pada kulkas LG inverter yang harus Anda lakukan adalah proses penggantian terhadap sensor lima kali ya sensor refrigerator ya sama nih sensor refrigerator lima kali dan tiga kali sama sensor refrigerator atau sensor ruangan ibaratnya di sensor pintu bawah teman-teman ya sensor pintu bawahnya nih selanjutnya kalau misalnya berkedipnya empat kali ya kalau misalnya berkedipnya empat kali itu menandakan bahwa views dan hiternya Anda bermasalah ya hit views sama hiternya bermasalah seperti ini ya dan views dan hiternya yang harus Anda ganti ya kalau misalnya kedipannya sebanyak berapa nih empat kali ya views Anda ganti hiternya ganti masalahnya selesai oke Hai seperti teman-teman ya kalau misalnya kedipnya empat kali kalau kedipannya empat kali pada kulkas LG inverter Anda ganti pius sama hiternya Oke biasanya hiternya sudah nilainya sudah semakin tinggi hambatannya sudah semakin tinggi akibatnya menyebabkan error ya Anda ganti untuk piusnya pius hiternya dan anda ganti hiternya masalahnya selesai oke seperti teman-teman ya selanjutnya kalau misalnya kedipnya dua kali pada lid dua yang harus anda fokuskan adalah ke termostatnya nih termostat anda nih anda cek ya termostat itu yang buat ngukur dingin sedang panas dingin dingin sekali sedang panas ya itu kalau misalnya kedipnya dua kali selanjutnya kalau misalnya kedipannya enam kali oke yang harus anda lakukan adalah proses penggantian terhadap fan nya nih kipas ini biasanya kipasnya sudah error ya kipasnya sudah error teman-teman ya kipasnya sudah tidak bisa lagi bekerja secara optimal itulah segelumit ilmu yang bisa saya share hari ini kepada saya ke teman-teman semua terkait dengan masalah pada kulkas LG inverter bisa dimahami teman-teman ya dan teman-teman silahkan yang mau bertanya silahkan bertanya dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngebagiin live ini ya semoga teman-teman bisa belajar bersama kita ya semoga teman-teman bisa semakin lama semakin belajar semakin pintar dan saya doakan yang udah ngebagi semakin live ini bisa semakin bertambah lagi ilmunya dan semakin bertambah lagi rezekinya ya jangan lupa dibagikan agar semakin banyak lagi orang-orang yang bisa saya tolong orang-orang yang bisa saya bantu agar semakin banyak lagi orang-orang yang bisa terbantu terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!